Oke kembali game ketiga akan segera kita saksikan peralatan jalan dari tim lima berada-ada dengan tim satu kembali Zaki, Amir, Arsene, Ari, Akbar, dan Daniko Mita berhadapan dengan tim dari lima, tim lima adalah Rahmat, Haru, Matip, Aloi, Ronli, Hauhau, Jika Budi baik langsung kali ini nomor 033, ya Ronli tadi, sapu bersih oleh Amir pertandingan yang kedua ini bagi tim satu ya, Hauhau kali ini kembali masih ada Dhani, masih dari tim satu tadi dia lepas keresesikan, ada awal disana, oh tipis sekali tadi Dhani, hampir-hampir saja menggetarkan jalan gawang dari tim lima, Rahmat kali ini dipercayakan kembali mengawal gawang tim lima, juga Matin kita saksikan Aloi kali ini angkat bola, Budi yang dicari interseperas kita segang, ada Mipah disana Mipah masih melebar kali ini, Dhani yang dicari namun lagi-lagi scanning yang salah tadi ya dan langsung tancap gas seperti ini ya, kawan-kawan ini dan bola ada orientasnya langsung ke goal seperti ini ya, karena ada bagaimanapun adalah goal yang dicari untuk menentukan kemenangan dalam sebuah tim ya kembali kali ini, ada Ronli disana kembali Dhani berhasil merebut bola yang mengarah pada Budi tadi melebar bola kali ini ya loin masih cukup memantau dari belakang ya ya langsung tim lima lepas bola tadi sayang sekali ada hari dengan nomor 11 lepas ya Ronli oh Ronli lagi-lagi terlalu tinggi dari bola kembali kali ini oh lepas bola Dhani Dhani kesempatan Dhani sudah dibaca tadi oleh penjaga Gawang Rahmat tadi Ronli kali ini Ronli hau-hau baik sekali tadi penguasaan bola dari hau-hau lepas bola kali ini ya wow penguasaan bola yang sangat baik tadi ya akbar mektah kali ini kembali kepada akbar dia sudah menunggu disana hari lepas hari keluar bola ya kita saksikan kawan-kawan dari tim satu ini ya yang sudah memainkan game keduanya sudah bisa belajar ya evaluasi kekurangan apa yang terjadi dalam tubuh timnya tadi ya dan kembali kali ini berada ketemu dengan tim lima Budi oh terjadi duel tadi ya pelanggaran jelas tadi fall wasit sederah Ridwan Halimi menyatakan tadi sebagai sebuah pelanggaran ini ya cukup nyaman ya apabila sebuah pertandingan dalam sepak bola ini dipimpin oleh wasit yang berpengalaman atau berlisensi ya yang sangat teruji netralitasnya sehingga kita sebagai pemain mampu bermain terlindungi ya dalam hal ini ya aloi Ron Lee tim lima masih masih Ron Lee ada Budi disana sayang sekali tadi terjangkau bola tadi iya lepas tadi aset dah maksudnya wow Ron Lee lagi-lagi mencari dari Budi tadi namun terlalu kencang bolanya angkat bola kali ini Dhani yang dimaksud di intersect dengan baik dengan header-nya tadi hau-hau kali ini masih hau-hau Budi lepas bisa dibaca dengan baik tadi oleh Zaki penjaga gawang tim 1 Dani Dani umpan crossing maksudnya ini dia sebuah permainan atau sebuah permainan yang juga sangat baik ya kita saksikan tadi Ron Lee kali ini tadi beberapa kali menjadi pemata serangan ya dan jadi gelandang bertahan posisinya beberapa kali tadi mampu memblok setiap alur bola yang mengarah ke pertandingan belakangnya ya salah tadi lempar ke dalamnya Dani harus diulang dan dikembalikan halal kali ini ya ada Ron Lee lagi-lagi iya setiap event ya atau setiap pertandingan di internal game baik di tim lain ataupun di tim SK pada malam di Juga pasti tercatat pemain-pemain yang memilih posisi-posisi yang bermain sangat baik ya baik di pemain belakang penjaga gawang maupun pemain depan terutama ya dengan produktivitas goal yang jelas Martin kali ini wow lepas Martin tadi iya ada Akbar lolos lagi Akbar baik sekali Dani terlambat dan sudah bisa dijemput bola tadi oleh Rahmat yo tayang mutla olahraga Harsen tadi masih kosong-kosong terutukan hau-hau kali ini pemain yang biasanya beroperasi di sektor penjelajah ya ya penempatan bola yang baik tadi sepertinya tadi membentur beberapa kali pemain tadi namun juga masih belum beruntung nge-ronly kembali kita menyusulkan bekerja sama yang baik tadi antara hau-hau dan juga hari tadi ya kembali tendangan sudut kali ini hau-hau melihat 2, 3, 4 pemain sudah di depan ada budi ada ada sedikit gangguan tadi ya di tendangan sudut game ketiga masih berjalan kita sedikan akbar kali ini masih akbar mencari support tadi ada Dani disana namun lebih dekat pada Ronly kali ini hari Harsen melebar kontrol sederhana Mita masih Mita bayang-bayang terdiri oleh Aloy Aloy itu sedikit naik digantikan posisinya oleh Martin dengan adanya Ronly yang begitu agresif begitu sebagai orang destroyer kalinya untuk saya pemutus alur serangan bermain sangat tegas ya Ronly kembali langsung Ronly iya kendangan roket tadi dari Ronly menculum juga ke sasaran yang dia cari yang dia tujuh Dhani kali ini masih tim 1 dan lepas ada Aloy 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 tidak sabar kemudian tekan-tekan dari Aloy tadi untuk memperkenalkan segera keputusan agar Aloy bisa melepaskan bola ke depan jauh ya ya latikan masih ada hari di sana Aloy ini dia Aloy ekskusi langsung iya kencang sekali ya Aloy mulai sedikit terbangun ya dan kini mulai sedikit membaca mencoba memaju ke depan membantu rekanannya hau-hau handsball iya apa yang terjadi tadi di lingkaran sepertinya masih di luar masih di luar ya namun juga sangat berbahaya ini sangat dekat sekali dengan mulut gawang ya kita saksikan siapa hal-hal seperti ini kita melakukan tendangan langsung atau hari masih harus diulang ya ini tadi hari oh kembali ada martin rupanya iya masih juga belum dapet tendangan keras dari latin tadi ya menyusnah rumput tadi belum juga merubah pendudukan masih kesejaan kosong-kosong di bin yang ketiga ini masih bersama kami menubuh lampu bersama saya dan juga kameramen kami bin Erwin pada kesempatan mengolam hari ini dalam rangkaian internal game PSKG yang juga berupakan member dari mini soccer Urim Komaharja ya satu minggu sekali mereka mengadakan latihan disini dan kali ini mengadakan internal game dan terdokumentasi dengan keberadaan kami menu bola lampu pada malam hari ini kembali kesesikan miftah hallo tadi hao-hau ini bahaya bahaya mikro olahraga ya ada hari masih hari ketengah sulit sekali tadi posisi dari hao-hau dan harus melewati dua pemain yang memotong tadi ya ada akbar disana akbar miftah hao keputusan yang sangat ragu-ragu tadi ya dan juga kecepatan dari bola yang mengarah pada miftah tadi juga sangat-sangat cepat ya sehingga sulit bagi miftah untuk memotong arah bola tadi dan menghasilkan tendangan sudut saja masih di game ketiga ini belum tercipta satu pun gol angkat bola miftah tidak mengarah kepada siapapun hao-hau hari masih ada Ron Lee masih Ron Lee Aloy kali ini masih Aloy ya kembali pada Ron Lee cukup sabar ya oh ada absen Ari tadi buang saja bola lari ya Ari salah satu pemain yang sangat lugas ya melakukan tugasnya sepuluh pemain belakang pokoknya bagaimanapun bola harus aman ya kembaran ke dalam kali ini Martin angkat bola ya sudah menunggu penjaga gawang dari tim satu tadi mitpah kali ini buang oleh Martin namun membentur mitpah ada dua pemain yang sudah menunggu akbar Dhani lepas Dhani ya berhasil kali ini membetarkan jala gawang dari tim lima yang dikawal oleh Rahmat tadi satu kosong keunggulan bagi tim satu ya kalau rekaya Dhani begitu kencang dan tadi tidak bisa dijangkau oleh penjaga orang Rahmat tadi ya satu rekaya seserangan yang begitu sangat rapih tadi ya ya bul Dhani tadi mengakhiri pertandingan di game yang ketiga ini dengan skor air satu kosong keunggulan bagi tim satu ya baik kembali kita komunikasikan pertandingan yang keempat antara tim tiga berhadapan dengan tim dua terima kasih selamat menikmati